Intro Sepanjang Juni hingga Juli 2021, Lembaga Manajemen Aset Negara telah merealisasikan anggaran pengadaan lahan sebesar Rp13,4 triliun. Dirut LMAN, Pasuki Purwadi pada Jumat 30 Juli menyebut, serapan anggaran terbesar dilakukan untuk pengadaan lahan jalan tol mencapai Rp11 triliun. Lembaga Manajemen Aset Negara Elman telah merealisasikan anggaran sebesar Rp13,4 triliun sepanjang Jadwari hingga 23 Juli 2021 untuk pembangunan infrastruktur proyek strategi nasional PNS. Direktur Utama, LMAN, Pasuki Purwadi dalam diskusi daring Jumat 30 Juli mengatakan, anggaran tersebut telah diseluruhkan untuk pengadaan lahan atas 97 proyek PSN, yakni jalan tol, sumber daya air, kereta api, pelabuhan, dan program kawasan strategis perwisata nasional KSPN. Ia menyebut, lima sarapan tertinggi 2021 dilakukan untuk pembangunan ruas jalan tol sebesar Rp11 triliun. Dengan lima realisasi teratas meliputi tol Cilenyi Sumedang, Dawan, kemudian jalan tol Trans Sumatra, tol Yogyakarta, Solo, Nyi, Kulong, Progo, tol Cinere, Jakorawi, serta tol Bekasi, Cawang, Kampung, Melayu. Kinerja dari pendanaan lahannya itu sendiri ternyata tidak menurun, bahkan malah meningkat. Tahun lalu itu selama kurun waktu sampai dengan Juli kita hanya menyalurkan sekitar Rp11 triliun, tapi tahun ini kita Rp13 triliun. Kenapa itu bisa terjadi? Karena para stakeholder kita itu makin ke sini koordinasinya dan sinerginya makin baik. Ia menambahkan sepanjang tahun 2016 hingga 2021 realisasi pendanaan lahan telah mencapai Rp80,17 triliun untuk Rp163.136 bidang. Anggaran tersebut telah berhasil mengoperasikan 1.415 km jalan tol melalui 31 ruas proyek. Selain mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, yang menyebut dana pembebasan lahan juga bermanfaat bagi penerima dalam meningkatkan daya beli dan mengembangkan usahanya sehingga pergerakan ekonomi bisa terus berjalan bahkan lebih baik. Tim kantor berita antara mewartakan.